MANTAN KABARESKRIMKOMJEN, PURNAWIRAWAN, SUSNO 2G MEMINTA MABES POLRI UNTUK MEMBUKA CCTV KASUS PEMBUNUHAN VINA DAN EKI DI CIREBON. MENURUT SUSNO 2G, CCTV ITU AKAN MENJADI BUKTI KUAT PIHAK POL DAJABAR UNTUK MENGUNGKAP KASUS VINA. Sebab berdasarkan berita acara pemeriksaan, BAP, anak buah Ibtu Rudiana, ia mengaku sudah mengamankan CCTV. Pengamanan CCTV itu dilakukan saat Ibtu Rudiana melakukan penyisiran Usai Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun 8 tahun lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana juga bertemu dengan AF dan DD yang bekerja di tempat pencucian mobil di samping SMP-11. Tak lama setelah itu, Ibtu Rudiana kemudian menangkap 8 orang di depan SMP-11 Cirebon berdasarkan informasi dari AIP. Kini, SUSNO 2G pun mempertanyakan keberadaan CCTV yang diamankan itu. Selain CCTV, kata dia, penyidik juga harus membuka ponsel milik korban dan para terpidana. SUSNO 2G meyakini, pada ponsel milik korban dan para terpidana itu pasti ada percakapan yang bisa dijadikan bukti. Padahal menurut SUSNO, CCTV dan isi ponsel itu bisa jadi alat bukti forensik yang bisa menguatkan Polda Jabar. Sebab jika hanya mengandalkan keterangan saksi AF dan DD, maka alat bukti itu menjadi lemah. SUSNO 2G pun meyakini kalau pegisetiawan yang kini jadi tersangka akan dibebaskan. Sehingga menurut dia, penyidik Polda Jabar harusnya bisa memperdalam kesaksian dari Ibtu Rudiana dan AF. Bahkan SUSNO 2G pun mengaku curiga pada AF. SUSNO 2G juga mengatakan, dalam melakukan penyidikan terhadap pegisetiawan, penyidik Polda Jabar harusnya kembali ke titik nol, bukan diambil dari tengah. Ia pun menyarankan agar penyidik segera memeriksa CCTV yang diamankan oleh anak buah Ibtu Rudiana. Selain CCTV, alat bukti yang seharusnya bisa dikejar polisi yakni ponsel korban dan para terpidana. Lagi-lagi SUSNO 2G juga meminta penyidik memeriksa AF dan pergi setiawan Cianjur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.